Kali ini kita akan membuat voltage regulator 3,3V menggunakan chip LM317. Komponen yang akan kita gunakan adalah LM317, kapasitor 0,1uF, kapasitor elektrolit 10uF, 50V, resistor 1,5kOhm dan 1kOhm, dioda 1N4007, terminal, headsync dan PCB. Mari kita lihat data sheet LM317. Output voltage bisa diatur dari rentan 1,25V hingga 37V dengan daya maksimal 1,5A. Mempunyai fitur internal short circuit current limiting artinya jika daya yang digunakan melebihi dari 1,5A maka akan otomatis mati atau reset ulang. Selanjutnya kita akan mencari nilai resistor untuk output 3,3V menggunakan LM317 kalkulator. R1 976 R2 1471 Dan outputnya kemungkinan 3,13V. Atau kalian bisa menggunakan table resistor di sini. Contoh bisa menggunakan 220V dan 3,70V atau 330V dan 5,60V. Selanjutnya kita lihat diagram. Untuk mengatur voltage output kita akan memerlukan 2 buah resistor dan 2 buah kapasitor untuk memfilter tegangan input dan output. Di sini akan saya tambahkan dioda untuk pengaman polaritas agar tidak terbalik. Perlu diketahui LM713 ini mempunyai simbol diagram yang sama dengan seri regulator positif 78V, tapi tata letak kakinya sangat berbeda, jadi jangan sampai terbalik. Sekarang kita siapkan PCB, headsync, LM317, terminal, dioda, dan sekarang kita solder. Sekarang kita cek. Dengan input 12V, output yang dihasilkan sangat rendah, hanya 2,1V. Namun jika input dinaikkan hingga 25V, output naik hingga 3,3V. Artinya rangkaian ini tidak stabil. Kemungkinan karena nilai toleransi resistor 10%, jadi kurang presisi. Dan saya ingin outputnya itu 3,3V pada input 12V. Jadi sekarang kita akan coba ganti resistornya ini menggunakan resistor dengan toleransi yang nilainya 1%. Resistor yang saya punya adalah 548 dan 1000 Ohm. Jadi hasil outputnya adalah 3,5V. Sekarang kita lepas resistor sebelumnya, ganti dengan resistor yang baru. Mari kita tes lagi. Dengan input 12V, outputnya 3,5V. Sempurna seperti yang diharapkan. Meskipun tidak menghasilkan tepat 3,3V, paling tidak kita sekarang tahu cara membuat power regulator yang outputnya bisa kita setting sesuai keinginan kita. Bahkan kita dapat membuat power mains portable seperti milik saya yang tadi itu, dengan mengganti salah satu resistor dengan potensio atau variable resistor. Terima kasih telah menonton!